Yang pemirsa menjelang pelaksanaan pilkada serentang, sejumlah permasalahan muncul. Mulai dari penambahan jumlah pemilih yang mencapai 11.000 orang, kurangnya alat peragah hingga penganiayaan panwascam di Bantul, Yogyakarta. Penambahan 11.000 pemilih baru dilansir KPU Kabupaten Ponorogu, Jawa Timur setelah melakukan pendataan terhadap para pelajar sekolah menengah yang telah berusia 17 tahun ke atas dan memiliki hak pilih dalam pilkada serentak 9 Desember mendatang. Para pemilih pemula ini belum terdaftar sebagai pemilih karena belum memiliki KTP. Menyikapi hal ini, KPUD Kabupaten Ponorogu akan terus memperbarui data pemilih pemula. Pemilih pemula di sini maksudnya adalah pemilih yang belum pernah memilih dari pilkres kemarin sampai dengan tanggal 9 Desember 2019. Sedangkan di Kendal Jawa Tengah, pengadaan alat peragah kampanye masih menjadi masalah karena selama masa kampanye, KPU setempat masih kekurangan 50% alat peragah kampanye. Kampanye pilkada serentak Kabupaten Kendal Jawa Tengah sudah berlangsung sebulan. Namun hingga siang tadi, pamflet dan liflet untuk dua pasangan celon Bupati dan Wakil Bupati Kendal tercetak seluruhnya. Dari kebutuhan 735.542 lembar pamflet dan liflet, pihak percetakan baru mengirim 367.771 lembar ke KPUD Kendal atau kurang dari 50%. Seorang anggota panitia pengawas kecamatan atau Panwasyam dianyai oleh seorang pendukung pasangan celon Bupati usai kampanye pasangan cabup-cawabup di Bantul, Yogyakarta. Akibat penganyaihan ini, korban mengalami luka lebam di bagian wajah. Saat ini polisi sudah menetapkan seorang oknum Satgas Partai tersebut sebagai tersangka penganyaihan. Kejadian bermula saat Panwasyam Agus Santoso mengingatkan waktu pasangan cabup-cawabup Bantul Sri Suryawidati Misbah Komunir yang melakukan kampanye namun terbatas hingga pukul 10 malam. Namun tindakan Panwasyam justru menyulut kemarahan tim sukses dan panitia kampanye hingga terjadi penganyaihan. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Tim Liputan MNC Media memberitakan.